hmm makannya lahap sekali ya guys eh tar dulu ini tuh pelet atau apa sih kok mereka makannya kayaknya enak banget ya ya udah daripada penasaran langsung aja deh kita cari tahu yuk ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu sama gue lagi ya guys semoga keadaan kalian dan ikan kalian tetap dalam ganan sehat ya Nah pada video kali ini kita akan menambah wawasan sedikit nih tentang bagaimana sih caranya membuat pakan sendiri yang seperti ala-ala petani ikan koki di Indonesia loh yang secara manfaatnya luar biasa ya mudah membuat ikan mas koki kalian lebih bulky warnanya lebih cerah dan juga tentunya lebih sehat ya Bagaimana sih cara bikinnya ya udah daripada kelamaan yuk langsung aja kita bikin nah ini dia bahan-bahannya ya guys yang pertama ada telur yang yang kedua ada susu bubuk dan yang ketiga ada pelet halus loh guys pelet halus ya jika pelet kalian masih yang berbentuk bulat-bulat bisa kalian blender atau dihaluskan dan yang terakhir ada air tentunya untuk melarutkan semua bahan-bahannya nah langsung aja deh kita buat ya guys Nah jangan lupa nih siapkan dan juga wadah dan juga sendoknya yang pertama telur langsung aja deh kalian pecahkan kalian kocok sampai halus nah yang perlu kalian tahu ya guys telur ini memang sangat baik ya untuk ikan mas koki kalian karena kandungan protein yang tinggi dan juga vitamin-vitamin yang bagus untuk ikan mas koki kalian tentunya Nah lanjut deh yang kedua masukkanlah susu bubuk kalian untuk susu bubuk apa aja ya bisa susu bubuk anak bisa susu bubuk yang untuk orang dewasa ataupun khusus untuk hewan peternakan Oh iya diaduk sampai rata ya guys Nah kalau yang ketiga ini langsung aja deh masukkan pelet halusnya Nah untuk pelet halus ini kalian bisa beli di toko ikan hias Nah pelet ini sebenarnya diperuntukkan untuk burayak-burayak kalian ya guys jadi kalian enggak perlu deh blender blender atau menghaluskan pelet-pelet kalian Oke lanjut yang terakhir adalah air ya guys tuangkan air pada adonannya langsung aja deh kalian aduk sampai rata jangan sampai ada yang masih mengambang ya peletnya Oh iya untuk kalian yang punya brokoli dan juga udang bisa deh kalian tambahkan ke dalam adonan ini agar pakan-pakan ini lebih mantap tentunya Eits jangan lupa udang dan brokolinya direbus dan juga dihaluskan dulu ya guys tujuannya agar kalian mudah dalam mengaduk rata adonan ini ya guys Nah setelah tercampur rata jangan lupa ya guys siapkan panci dan juga air untuk mengkukus adonan-adonan tadi dipanaskan dahulu ya Nah setelah dirasa sudah mulai panas langsung deh kalian ambil panci kukusnya kalian letakkan di atasnya untuk mengukus adonan kalian yang tadi setelah dirasa sudah benar langsung aja deh kalian ambil adonannya masukkan ke dalam pancinya dan tutup rapat agar lebih matang dan apinya dikecilkan ya jangan terlalu besar dan tunggu sampai matang sekitar 30 menit ya guys sambil menunggu adonannya matang buat kalian yang sudah datang ke channel ini gua ucapkan terima kasih ya Selamat datang dan juga selamat bergabung ya guys dan buat kalian yang sudah biasa mantengin channel ini Wow kalian pastinya makin canggih ya dalam ilmu-ilmu ikan mas koki tentunya dan buat kalian yang baru datang ke channel ini agar kita mudah bertemu kembali untuk menambah wawasan bersama langsung aja deh kalian bisa subscribe dan juga Nyalakan tombol loncengnya agar kita dapat menambah wawasan di channel ini terus ya guys Oke kalau serasa sudah mulai matang atau sekitar 30 menit langsung aja deh kalian angkat wanginya sudah mulai terasa ya guys kayak kue-kue brownies atau kue kukus gitu deh hahaha anjay jadi pengen nyicip ini aduh-aduh ya udah langsung aja deh kita ambil yuk guys eh jangan lupa pakai lap ya guys karena ini tuh masih panas banget hmm masuk aja deh yuk kita tengok bagaimana dalamnya Wow teksturnya agak aneh sih tapi coba deh kita lihat ikannya doyannya seberapa sih dan yang paling terpenting adalah khasiatnya ya guys Oke sebelum kita kasih ke ikan kita potong-potong dulu deh agar memudahkan kita saat memberikan makan kepada ikan-ikan kita tentunya nah oke setelah terpotong dengan baik langsung aja deh kita coba kita kasih ke ikan kita ya guys hmm sumpah ini wangi banget loh guys wanginya kayak susu-susu gitu deh menggoda selera pokoknya andai jadi bukan pelet ha gue ikut makan kayaknya nah langsung aja deh kita lihat seberapa enak pelet yang kita buat ini nah tuh kan ternyata ikan-ikannya langsung doyan loh guys hmm kalau gini caranya sih ikan-ikan mas koki kita cepat balki deh tentunya dan untuk khasiat dan juga perubahan warna atau perubahan bentuk badan bisa nanti gua update di video selanjutnya untuk kali ini fokus hanya cara membuat peletnya ya guys intinya berarti pelet yang kita bikin tadi berhasil dong oh iya untuk makanan yang barusan kita buat tadi ada kekurangan juga loh guys kekurangannya adalah membuat air dalam akuarium kalian menjadi cepat lebih keruh loh ya kalau bisa dibilang sepadan lah ya ada kelebihan dan ada juga kekurangannya tapi bahkan ini sangatlah recommended untuk kalian yang sedang proses grooming nih pokok kejos lah oke oke gimana nih udah pada paham kan ya sudah kalau gitu waktunya gua pamit ya guys sampai jumpa di video berikutnya salam story peace assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati